supaya diperintah untuk menggelapkan bumi langit Masya Allah terus diperintah jalannya gelap bumi langit sudah setesat apa jalannya jalannya telah bumi langit sudah terus gimana caranya menggelapkan bumi langit Nah apakah mau direkam sehingga rekam sih ayo 123 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur Alhamdulillah sekarang bumi dan langit ini akan digelapkan kalau sudah datang Pak dokumen baru akan terang gugulnya gelap gulitanya hati manusia beriman dari al-mahdi imam mahdi bumi gelap gulitanya karena kebanyakan manusia satu tidak kenal diri dua tidak kenal aboh tiga tidak kenal janji yang ditagih oleh Allah empat tidak kenal bayaat yang ditagih oleh al-mahdi imam mahdi enam tidak kenal isu yang ditagih oleh Nabi Isa apakah langit pun lebih gelap malahan lebih gelap dari bumi karena kebanyakan manusia satu tidak tahu aset agama yang dipakai oleh umat apakah mulai dari syariat atau apakah mulai dari ma'rifat satu dua dua tidak mengenal siapa yang disembah tiga siapa yang menyembah empat siapa yang ada di dalam sembah lima tidak tahu kawahid enam siapa diri tuduh siapa Allah delapan adakah ilmu sedati pada diri penyusun penulis Sultan Al-Quran Hidup Akbar seruah talipatu Rasul Amiril Mu'mini al-mahdi imam mahdi biayi masmirah Indonesia seharim ya Allah setelah aku melihat lampu strongking yang dibawa Bapak Jokowi ini aku jadi teringat mimpiku sebelumnya dalam mimpi aku melihat lampu strongking dengan ukuran besar sekali terbang di angkasa Alhamdulillah setelah melihat foto yang aku jumpai di medsos ini baru aku jadi paham makna mimpiku tersebut dan tentang burung Garuda ini pun aku juga pernah bermimpi dalam mimpi ada seseorang yang menyerangku kemudian dengan tiba-tiba terlihat di angkasa seorang dewa memakai pakaian kerajaan dewa tersebut terlihat membawa senjata cakra saat itu ingin rasanya aku berkata berikan senjata cakra itu padaku namun belum sempat aku mengungkap kalimat itu ternyata dewa tersebut memberikan senjata cakra itu padaku namun secara goit setelah aku merasakan senjata cakra itu masuk energinya dalam tubuhku lalu senjata cakra itu aku gunakan untuk menghalau serangan seseorang yang menyerangku tersebut sempat juga aku terkena serangannya karena aku merasakan leher belakangku sedikit terbakar dan terlihat asapnya juga namun anehnya aku tidak merasakan sakit sama sekali lalu aku berlalu meninggalkan orang tersebut yang menyerangku dalam perjalanan tiba-tiba ada layang-layang berbentuk burung garuda warna biru jatuh dari angkasa tepat dekat kakiku lalu layang-layang itu aku pungut kemudian aku terjaga dari mimpi maka sudah jelas sekali foto Bapak Jokowi membawa lampu strongking ini menjelaskan bahwa kegelapan itu akan Allah jadikan terang melalui Bapak Jokowi sebagai pembuka gerbang pembakyatan Al Mahdi Imam Mahdi di Lombok seperti yang dikatakan Abahku bahwa gelap itu akan menjadi terang setelah Bapak Jokowi datang yaitu datang berbakyat kepada beliau sebagai Al Mahdi Imam Mahdi yang terpilih oleh Allah yang telah mempunyai banyak gelar salah satu gelar kewalian beliau adalah wali gempa bumi naga sakti banyu urib emas gunung renjani permai sedangkan gelar ke Imam Mahdi yang beliau adalah Sultan Al-Quran Hidup Akbar Sirwah Khalifatul Rasul Amiril Muminin Al Mahdi Imam Mahdi Kiai Mas Mirah Indonesia dan gelar kepresidenan beliau dalam alam goib adalah Presiden Pancasila Sakti Pulau Melati Pujaan Bangsa Moga Allah segera kunfayakunkan semua ini dengan cara yang dikehendakinya Amin 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 Ya Rabbal Alamin Amin 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 Am